Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pohon Mak Zaki Nah di video kali ini Mak Zaki mau berbagi resep Cara membuat timus ya, yaitu Olahan dari ubi atau ketela Ini rasanya enak banget Manis, gurih Cocok banget buat teman minum teh Atau buat ide jualan ya Ikutin terus videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik Tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pohon Mak Zaki Berikutnya, terima kasih Simak terus ya Siapkan bahan-bahannya Disini saya ada 500 gram ubi jalar Atau ketela yang sudah dikukus Dan ditumbuk halus seperti ini ya bunda Kemudian kita tambahkan Dengan 4 sendok makan gula pasir Nah untuk manisnya ini sesuai selera aja ya Kemudian Tambahkan 3 sendok makan Tapioka atau sagu Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung terigu Tambahkan sejumput sendok vanili Dan yang terakhir setengah sendok teh garam ya Ini agar rasanya nanti gurih Kemudian kita akan ulen hingga semuanya Adonan tercampur dan adonan bisa dibentuk ya Kita gunakan tangan kosong aja Pastikan tangan kita sudah bersih Karena menggunakan tangan kosong itu lebih enak ya bunda Yang penting tangan kita sudah bersih Nah kemudian setelah itu Setelah bisa dibentuk dan tercampur semuanya seperti ini Lalu kita akan bentuk ya bunda Nah untuk bentuknya ini memanjang Lonjong gitu Ambil secukupnya adonan Kita kepal-kepal Untuk ukurannya sesuai selera masing-masing aja Lalu kita lonjongkan seperti ini Lakukan semuanya hingga selesai ya Nah ini hasilnya bunda Jadi untuk seukuran yang saya bikin ini Menghasilkan kurang lebih 11 pieces ya Jadi tergantung ukurannya saja Dan ini siap kita goreng Kita gunakan api yang sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar apinya ya bunda Nanti takutnya cepat gosong Kita goreng secukupnya Kemudian saat goreng ini Boleh sesering mungkin kita aduk Agar panasnya merata ya bunda ya Kita bolak-balik seperti ini Pelan-pelan aja ngaduknya Kita goreng hingga coklat keemasan seperti ini ya Dan ini boleh kita angkat Lakukan semuanya hingga selesai Nah seperti ini ya bunda Dan ini bisa kita angkat Lakukan semuanya hingga selesai ya Nah ini dia sinya bunda Timus yang sudah kita bikin tadi Ini dirimati dalam keadaan hangat-hangat seperti ini Nikmat banget ya bunda Apalagi buat teman minum teh Kita cobain ya bunda ya Bismillahirrohmanirrohim Kita akan lihat tekstur dalamnya Wow Masya Allah Ini manteng sampai ke dalam ya bunda Kelihatan banget teksturnya Rasanya enak banget bunda Dan dijamin bikin ketagihan Dan gak bisa berhenti makan ya bunda Nah bunda Sekian dulu ya video dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika kalian suka Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari pohon maizaki berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur suun Dadah